Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, ini malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen lanjutin buat asupan horror kalian Untuk ngebahas video-video penampakan makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 8 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seperti biasa ya, kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Minim, but informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Gue sama sekali gak tau siapa orang yang ngerekam video ini Tapi kayaknya sih Doi ini semacam urban explorer, content creator, dan sejenisnya Di videonya, Doi tuh ngejelasin kalo Doi sedang masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah restoran pizza hut Tapi sekarang itu udah tutup dan sama sekali gak beroperasional Nah Doi tuh explore disitu sendirian dan masukin ke semua ruangannya Sampai Doi masuk ke sebuah areal yang mungkin dulunya adalah ruangan pendingin ya Yang difungsikan untuk menyimpan daging-daging Dan karena ruangannya gelap Jadi Doi tuh hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu center yang dibawanya Dan sekarang gue pengen buat kalian perhatiin video yang ini baik-baik Setelah videonya itu jalan sekitar 5 menitan Tiba-tiba Doi notice di pojok ruangan ada sesosok makhluk yang aneh banget Bentukannya kayak orang yang lagi jongkok gitu Dan Doi sempet berdiri cukup dekat dengan sosok yang tadi tanpa Doi sadarin Dan pas Doi sadar karena sosok yang tadi sempet sedikit kesorot sama lampu centernya Doi langsung shock panik dan buru-buru kabur dari situ Dan setelah Doi pulang, Doi menenangkan diri Dan Doi lihat lagi rekaman videonya selama Doi ada di restoran itu Ternyata sosok yang ada di dekatnya tadi tuh aneh banget Coba deh kalian perhatiin bagian kepalanya Matanya tuh hitam dan gede banget Dan ternyata sosok itu juga noleh ke arah orang ini Mirip banget kayak penggambaran sosok alien yang kita kenal selama ini Ini creepy banget sih sumpah Gue sendiri juga gak tau ya itu sosok apaan Walaupun ya setelah video ini di upload ke internet Banyak yang bilang mungkin aja video ini cuman video hoax dan settingan doang Atau mungkin cuman video prank Tapi Doi mengklaim kalo video ini 100% otentik So ada seorang youtuber di Amerika yang menurut gue kontennya tuh unik banget ya Jadi Doi tuh masang beberapa kamera trail cam di beberapa spot di hutan untuk merekam apapun yang lewat di depannya Dan biasanya yang terekam itu hewan pastinya Kayak kelinci, sering gala, burung hantu, ular, dan lain-lain Jadi buat kalian yang gak tau ya trail cam itu biasanya dipasang di pohon Kayak diikat gitu Dan memang kameranya itu sangat kuat ya Karena memang dikhususkan dibuat untuk dipasang di alam liar Nah tapi suatu hari Doi tuh nemuin ada sebuah cuplikan video yang aneh banget Yang direkam oleh salah satu kamera trail cam yang dia pasang Video itu direkam tanggal 28 April tahun 2021 yang lalu Perhatikan baik-baik Sebenernya durasi videonya itu pendeng banget ya Karena video yang tadi itu direkam di malam hari Dan kalian bisa lihat di rekaman video yang tadi Disitu menunjukkan jam 9 Sedangkan di tengah hutan itu pastinya sama sekali gak ada pencahayaan ya Jadi hanya mengandalkan mode night vision dari kamera trail cam ini Dan disitu terekam jelas ada sesosok makhluk dengan tubuh yang besar Hitam dan berbulu lebat yang berjalan dengan 2 kaki Youtuber ini juga bingung dan sama sekali gak tau itu sosok apaan Jadi Doi mengira mungkin aja yang tadi itu sosok Bigfoot Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan di Amerika Dan Doi ini sama sekali gak pernah upload konten apapun Yang berhubungan dengan mistis, paranormal, dan sebagainya Kontennya itu pure 100% hanya wildlife guys Tentang kehidupan hewan-hewan yang ada di tengah hutan Jadi gue rasa kayaknya ini bukan video settingan Atau video prank Video yang berikutnya ini viral banget di tiktok Dan direupload oleh banyak banget akun Sampai gue sendiri tuh gak ngerti original uploadernya itu siapa Gak banyak informasi tentang video ini Tapi videonya viral gitu aja Dan kalo gue denger-dengerin sih Dari bahasa orang yang ngobrol di video ini Kayaknya mereka itu ngobrol pake bahasa Spanyol So langsung aja deh Kalian tonton dulu videonya Di awal video disitu keliatan ada sebuah pohon kecil Yang tiba-tiba goyang-goyang Dan gak lama setelahnya muncul sesosok makhluk hitam Dengan ukuran tubuh yang kecil merangkak keluar dari semak-semak itu Dan langsung aja orang-orang yang ngeliat itu langsung ketakutan semua Teriak dan kabur dari situ Bahkan lo bisa liat sendiri Ekspresi orang-orang yang ada di dalam video ini tuh lejit banget Sama sekali gak keliatan kayak dibuat-buat Kalo gue slow-mo dan gue zoom videonya Gue bisa nyimpulin kalo sosok hitam yang tadi tuh kemungkinannya banyak ya Dan pas gue bacain komen-komennya Komen-komen netizen tuh banyak yang nyimpulin macem-macem Ada yang bilang yang tadi tuh mungkin aja cuman anjing Tapi setau gue nih ya Anjing itu kalo ngeliat manusia gak kabur Justru malah mungkin doi itu bakalan ngejer dan mendekat Sedangkan kalo yang tadi tuh kucing Gue rasa bentukannya gak mirip ya Kayaknya gak ada deh kucing yang bentukannya kayak begitu Ada juga komen yang lain yang bilang mungkin aja yang tadi tuh kelinci Tapi gue rasa dari cara berlarinya Kayaknya kelinci tuh lompat-lompat Doi lari pake dua kaki Gak mirip kayak sosok hitam yang ada di video tadi Coba deh kalo menurut lo semua Makhluk yang ada di video tadi tuh sosok apaan? Dokter So ada seorang dokter yang juga sekaligus jadi konten kreator Tapi konten doi tuh sama sekali gak ada hubungannya sama kesehatan ya Doi demen banget bikin konten jalan-jalan Keliling kemana pun pake camper vannya Doi bakalan berhenti dan nginep dimanapun doi mau Kadang di pinggir danau Kadang di tengah hutan Pokoknya random deh Nah suatu hari pas doi sedang tidur di dalam camper vannya Tiba-tiba doi tuh ngedenger ada suara-suara dari luar mobil Dan pas doi intip dari dalam jendela Ada sesosok makhluk berwarna hitam Yang ngacak-ngacak barang campingnya yang doi taruh di luar Doi sama sekali gak tau itu apaan Dan memang agak gak jelas karena itu malam Dan karena masih penasaran Di malam berikutnya doi nginep di tempat yang sama Dan kali ini Sosok semalam yang ngacak-ngacak barangnya itu Berhasil terekam di kamera mobilnya Perhatikan baik-baik Did you see that thing? I wonder if the outside camera got it I don't know what that thing was but that was insane I've never seen anything like that creature before It's just ripping through the woods It is terrifying And I need to get out of here right now I gotta go This is insane I gotta shut this off Ada sesosok makhluk yang berlari dengan sangat cepat Di belakang pohon-pohon yang sangat tinggi Dan sosok yang tadi itu berlari dengan dua kaki So jelas banget ya kalau yang tadi itu bukan binatang pada umumnya Hana juga langsung sadar sama kehadiran sosok itu Karena malam itu doi emang sengaja begadang buat nungguin sosok yang tadi Tapi seolah sosok yang tadi itu kayak sadar Makanya doi gak mendekat ke arah camper van Hana ini Dan hanya berlari di kejauhan Abis video ini di upload ke channel Youtubenya Banyak teori yang muncul dari komen-komen viewersnya Mulai dari Bigfoot Sampai ada orang psycho yang tinggal sendirian di dalam hutan Yang mungkin punya niat jahat ke dokter Hana ini Merinding So video yang terakhir ini bener-bener bikin gue merinding Video ini rame banget dibahas di Reddit Dan orang yang upload video ini di Reddit itu bukan orang yang ngevideoin Di dalam video ini Doi cerita kalau video ini diambil oleh seseorang yang sedang camping di dalam hutan sendirian Dan tiba-tiba pas malam harinya doi tuh ngeliat ada sesuatu yang creepy banget di luar camper vannya Makanya doi langsung buru-buru nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam Doi ngeliat ada sesosok penampakan berwarna putih Yang gerakannya itu loh sumpah creepy banget men Gue sama sekali gak mengklaim kalau yang tadi itu penampakan setan ya Tapi justru mungkin bisa jadi yang tadi itu orang Kebayang gak loh Lagi sendirian di tengah hutan malam-malam Dan pas lo ngintip keluar jendela mobil lo Ada sesosok begituan yang lari-lari dan joget-joget Gimana gak auto ngompol di celana ya kan BTW kalau kalian dengerin audio di video yang tadi Itu adalah suara nafas dari orang ini yang bener-bener ketakutan Makanya nafasnya sampe kenceng banget Gue sama sekali gak tau ya video ini real atau fake Tapi sumpah creepynya tuh dapet banget men Iya gak sih? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax